Sudah kita blok, nama, mapel, kita sudah blok, kemudian masuk di tab inset, tinggal klik saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaupun kawan-kawan, jumpa lagi dengan Daddy Tutorial Channel Pada kesempatan ini saya akan buat tutorial mengenai bagaimana cara membuat tabel secara otomatis dalam waktu yang singkat dan mudah untuk diperbarui Jadi untuk mendukung channel ini silahkan tekan dan klik subscribe dan menunjukkan lonceng modifikasinya Agar kawan-kawan selalu mendapatkan update terbaru tentang Microsoft Excel dan yang lainnya melalui channel ini Jadi saya nanti akan menguraikan bagaimana cara membuat tabel secara otomatis Jadi kawan-kawan bisa mengimpornya ke Microsoft Word jika kawan-kawan mungkin sedang membuat proyek atau ada proyek Atau mungkin membuat karya dunia dan lain sebagainya yang memerlukan data Dan data itu biasa ditampilkan dalam bentuk tabel selain data dalam bentuk tabel juga dalam bentuk grafik Jadi ikuti terus video ini yang selesai sehingga nantinya kawan-kawan menjadi mahir dalam membuat grafik secara otomatis Baik langsung saja Saya ambil contoh disini ada recap nih dari siswaan Nanti kawan-kawan bisa menyesuaikan Disini saya menggunakan Microsoft Excel 2016 Kawan-kawan menggunakan Microsoft Excel di atasnya ada di bawahnya bisa menyesuaikan karena pada dasarnya sama Baik Jadi caranya mudah, nanti kawan-kawan bisa menyesuaikan ini misalkan data, ini misalkan data siswa Data ini nanti akan ditampilkan dalam bentuk grafik yang di real time Artinya kita bisa ubah jika data ini kita ubah maka grafik itu pun akan berubah Karena biasanya kita membuat karya ilmiah dan lain sebagainya yang memerlukan rincian data Biasanya memerlukan grafik Jadi ketika sudah jadi grafik, kawan-kawan bisa langsung mengimpor ke Microsoft Word Di mana dokumen kawan-kawan diketik Baik, langsung saja Ini misalkan kita blok Data yang diperlukan saja Ini contoh misalkan hanya kita mau menampilkan nama dan nilai siswa termasuk mapelnya Jika kita ingin menampilkan mana yang kita tampilkan berarti itu yang kita blok Oke, sudah kita blok Nama, mapel Kita sudah blok, kemudian masuk di tab pinset Setelah masuk di tab pinset Kita pilih di tab ribbon chart atau grafik Kita pilih mau yang bentuk lingkaran seperti ini Tinggal nanti tinggal klik saja Tinggal klik Jika itu, mau Nanti itu Jika tidak Masih dalam gambar blok Kita bisa pilih Mungkin yang model grafik seperti ini Atau yang bagaimana Kawan-kawan bisa menyesuaikan Tinggal klik saja Oke Di sini sudah tampil Nanti bisa kita atur Untuk tampilannya Silahkan kita pilih Bisa dipilih di sini Untuk modelnya Tampilannya Seperti apa Kita pilih yang pertama saja Kemudian untuk menyetel ini Untuk menyetelnya Kita bisa setel Perbesar atau perkecil Kemudian untuk grupnya Ini sudah jadi Bisa klik kanan Kemudian Kita buat formnya Untuk grupnya Kita bisa pilih Di bagian font Kita pilih Apa biasanya Kalau area ilmi Biasanya pakai Tim news roman Coba kita buat Tim news roman Kemudian besarannya Kita buat misalkan 12 Kemudian 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 oke Jadi sudah jadi 12 Atau mungkin terlalu besar Kita bisa perkecil Klik tadi Kita perkecil jadi 11 Kemudian oke Ini sudah jadi Ini karena banyak Jadi kelihatan kecil-kecil Ini bisa kita tulis Ini bisa kita tulis Di sini Kita block Mungkin di sini Recap nilai Recap nilai Siswa Misalkan Kan kan bisa menyesuaikan Kemudian ini Jika mau di Tertebal Juga bisa Kita block Tadi Terlihat terblock Kita bisa kasih Tinggal kita lari ke home Dalam kandang terblock Tadi itu Kita ke home Kemudian kita Terbesar Atau buat huruf miring Dan lain sebagainya Bisa menyesuaikan Tadi font juga bisa Kita ubah dari sini Baik ini sudah jadi Sekarang Saya perkecil dulu Bukan kan bisa perhatikan Sekarang coba Saya ubah di sini Menjadi Ini agama ya Ini agama Untuk area Ini area Agama itu yang berwarna Biru Saya buat 90 Ketika saya enter Kawan-kawan perhatikan Di sini Di Grafiknya dia akan berubah Ketika saya enter Dia akan berubah Misalkan Hadi Hadi di sini Ini Hadi Mana Hadi Ini terakhir Di IPS IPS itu dia warna Hijau Untuk warna ini Kita bisa berubah juga Hadi misalkan Untuk warna hijau ini Yang ini Nilai IPS Kita coba akan berubah Di sini Misalkan 100 Kita enter Kalau akan perhatikan Di sini Nanti dia akan berubah Ini Datanya Jadi kita tidak perlu Untuk membuat ukurannya Dan lain sebagainya Ini nanti akan menyesuaikan sendiri Untuk warna Kita klik Misalkan ini Kita akan berubah Nanti di sini akan berubah Dia akan mengikuti Apa yang kita Sudah buat Di atas ini Kita klik di sini Klik ya Ya Ini kita klik Sama terblok Yang berwarna biru Kita sudah terblok Kita masuk di Format Oke Untuk shapes file ini Untuk merubahnya Misalkan kita Merubah Dengan warna Yang lebih terang Misalkan Ini Itu juga yang lainnya Bisa nanti menyesuaikan Di sini akan menyesuaikan Tampil contoh Yang warna Kuning ini Kita akan berubah Coba Menjadi warna yang lain Di sini tidak ada Pilihannya Misalkan Warna biru yang Terang Di sini akan berubah Mengikuti Ini Sudah selesai Nanti yang lainnya Bisa menyesuaikan Terus untuk Ukurannya Ini bisa diperbesar Misalkan mau perbesar Ini ukurannya Kita tarik dulu Ini kita klik Kemudian kita tarik Untuk memperbesar Tampilan Ini sudah Tinggal kita import saja Kita bisa copy Ctrl C Kemudian kita bawa ke Microsoft Word Dimana data kita Ada Dan ini Kecuali kita hapus Baru dia berubah Mudahnya Jika membuat ini Menggunakan ini Ini bisa real time Misalkan ini kita rubah Cuma Ini akan berubah Misalkan Untuk area 100 Misalkan Matematika 100 Kalian perhatikan Kalian perhatikan Matematika Di sini Matematika adalah Berwarna Biru Terang Nanti dia akan berubah Ketika di enter Dan berubah Area ya Area pertama Ini Hanya area saja Yang lainnya Tidak Jadi selalu real time Selalu Memperbaru Ketika kita Mengganti Data ini Maka Grafik ini Akan Mengikuti apa Yang ada di sini Jadi cukup mudah Tidak perlu kita Menghitung kembali Dan Memasukkan data Dan lain sebagainya Jadi ketika Kawan-kawan membuat Karya ilmiah Adalah sebagainya Yang memerlukan data Dan datanya Memerlukan Grafik Itu biasanya Jangan kita Membuat data Di microsoft word Nanti akan kesulitan Kesulitan Dalam membuat Grafiknya Jadi biasanya Kalau saya Biasanya membuat Datanya Dalam excel Dalam metode excel Kemudian nanti Saya Import ke Microsoft word Jadi lebih Mempercepat pekerjaan kita Jadi hanya datanya saja Datanya saja Yang dalam bentuk excel Kemudian Kita jadikan Satu filenya Dalam bentuk File Kita buat file Kemudian Supaya mempermudah Kita mencarinya Filenya kita jadikan Satu Antara word Dan excel Dalam satu folder Baik Mungkin itu saja Tutorial singkat ini Jadi cukup mudah Kawan-kawan bisa mencobanya Jika Kawan-kawan merasa Tutorial ini Permanfaat Untuk mendukung Channel ini Tetap berkembang Silahkan tekan tombol Subscribe Like Dan komen Jika ada hal-hal Yang ingin Ditanyakan Mungkin saja Dapat disampaikan Kurang lebihnya Kepada mohon maaf Mobil taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat belajar Dan sampai jumpa Di tutorial Saya selanjutnya Terima kasih telah menonton